Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, Ezra 5, ayat 5. Tetapi, mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Raja Darius. Orang-orang yang mengabdikan diri pada maksud dan pekerjaan Tuhan secara khusus diperhatikan dan dijaga olehnya. Apabila kita sedang berusaha untuk memuliakan kerajaan Tuhan dan kebenarannya, dia tak akan pernah menalihkan pandangannya dari kita. Janji ini menjadi milik kita. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, Masmur 34, ayat 15. Apakah kita mau mata Tuhan selalu tertuju kepada kita? Marilah kita terus membangun kerajaannya dan memuliakan namanya. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.